Intro Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua Ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan batasi imanmu Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang bertahta di surga Kami datang ke hadapanmu hari ini dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat Kami bersyukur atas kasih dan karuniamu yang tidak terhingga Yang telah dilimpahkan kepada kami melalui Yesus Kristus putramu yang tunggal Ya Tuhan kami berkumpul disini untuk merenungkan firmanmu tentang musisat yang terjadi Karena iman yang besar Kami ingin diingatkan bahwa engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih Yang selalu mendengar doa-doa kami dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Kami mohon agar engkau membuka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firmanmu Bantulah kami untuk percaya dengan sepenuh hati Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia Kami juga mohon agar engkau memperkuat iman kami Sehingga kami dapat menghadapi setiap rintangan dan pencobaan Dengan penuh keyakinan dan pengharapan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Saudaraku yang terkasih Sebagai anak Tuhan kita diajak untuk menjalani hidup dengan iman Bukan berdasarkan apa yang terlihat oleh kasat mata manusia Mengapa kita harus hidup karena percaya? Yang pertama Iman adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan Kita tidak dapat melihat Tuhan secara fisik Namun melalui iman kita dapat mengenal, percaya, dan membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan Iman memungkinkan kita untuk menerima kasih Menerima penyertaan dan menerima kekuatan dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan ini Yang kedua Iman menolong kita melewati masa-masa sulit Ketika kita menghadapi tantangan, pencobaan, dan penderitaan Maka iman menjadi suatu kompas pedoman yang menuntun kita untuk tetap percaya kepada rencana Tuhan yang sempurna Bahkan ketika kita tidak bisa memahami sekalipun atas kejadian-kejadian yang menimpa kita Yang ketiga Iman membuka pintu kepada hal-hal yang mustahil Dengan iman kita percaya bahwa segala sesuatu yang mungkin bagi Allah Meskipun bagi kita sebagai semanusia Hal itu tidak mungkin mustahil terjadi Tetapi dengan iman kita percaya bahwa dihadapan Allah Semuanya itu mungkin dilakukan oleh Allah Iman memampukan kita untuk melangkah keluar dari sona nyaman Mengejar mimpi dan melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan Bagi kemuliaan Tuhan Saudaraku, hidup karena percaya bukan berarti hidup tanpa keraguan Kita semua pasti pernah mengalami namanya keraguan dan pertanyaan dalam iman kita Namun di saat-saat seperti itulah kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan Percayalah bahwa Tuhan selalu setia Dan Tuhan akan menuntun kita melalui semua keraguan kita Dan menguatkan iman kita Dalam renungan hari ini Kita akan belajar kisah Marta dan Maria Yang membatasi iman mereka karena beratnya situasi yang saat itu mereka hadapi Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 21 Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Saudaraku Dalam Injil Yohanes pasal 11 Kita menjumpai kisah Marta dan Maria Yang dilanda duka yang mendalam Saudara mereka Lasarus telah meninggal dunia Di tengah kesedihan ini Mereka kedatangan Yesus Guru yang mereka hormati Namun jangankan mereka bersuka cita Atas kedatangan Yesus Mereka justru diliputi Keraguan dan pertanyaan Marta dan Maria Mencerminkan gambaran manusia Yang imannya Diuji oleh situasi yang sulit Rasa kehilangan dan keputus Dan keputus asaan dapat membatasi pandangan kita Membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan Dan juga rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kita Saudaraku yang dikasih Tuhan Mari kita pelajari lebih dalam lagi Akan reaksi Marta dan Maria Saat Tuhan Yesus datang ketika nampaknya Situasinya sudah tidak mungkin Ada pengharapan Karena Lasarus sudah meninggal Sesuatu hal yang sudah sangat terlambat Mari kita lihat reaksi Marta Yang pertama Reaksi Marta yang aktif namun bimbang Marta digambarkan sebagai wanita yang aktif dan praktis Ia sibuk melayani Yesus dan para muridnya Namun dibalik kesibukannya Tersembunyi keraguan Ia mempertanyakan Mengapa Yesus tidak datang Saat Lasarus sedang menderita sakit Saat itu Lasarus belum meninggal Lasarus masih hidup Dan mengapa Yesus baru datang sekarang Setelah Lasarus sudah meninggal Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 22 Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Saudaraku Marta adalah salah satu sahabat Yesus Saat itu dia dilanda duka mendalam Saat Lasarus saudaranya itu meninggal Kehadiran Yesus di Betania Membawa secercah harapan Namun tanggapan Marta Dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 22 Yang sudah kita baca itu Menunjukkan perpaduan antara iman dan keraguan Marta itu wanita yang aktif dan dia peduli Marta segera menemui Yesus saat mendengar kedatangannya Ia tidak pasif dalam kesedihannya Melainkan menunjukkan kepedulian dan inisiatif Untuk mencari pertolongan Ia bicara belak-belakan Bicara terus terang kepada Yesus Mengungkapkan penyesalannya Atas ketidakhadirannya Yesus Saat Lasarus sedang sakit Padahal Marta sudah mengirim berita kepada Yesus Bahwa saat itu Lasarus sedang sakit Hal ini menunjukkan kepercayaannya kepada Yesus Dan harapannya akan musisat Marta mengakui bahwa sekarang Lasarus sudah mati Menunjukkan kesadarannya akan kenyataan pahit Soal kematian saudaranya itu Meskipun demikian Ia tetap memiliki iman Menyatakan keyakinannya Bahwa Allah akan memberikan apapun Yang Yesus minta Iman ini bercampur dengan keraguan Tentang kuasa Yesus Juga atas kematian Lasarus saudaranya itu Yang kedua Reaksi Maria sebagai wanita yang tenang dalam keheningan Berbeda dengan Marta Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus Dan mendengarkan perkataannya Ia mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Di tengah kesedihannya Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 32 Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Saudaraku Yohanes pasal 11 ayat 32 Melukiskan momen menyentuh hati Saat Maria diliputi kesedihan mendalam Atas kematian Lasarus saudaranya itu Di tengah duka yang menyelimuti Ia mencari penghiburan dan kekuatan Dari satu-satunya sumber yang tepat Yaitu Tuhan Yesus Ayat ini menggambarkan Maria tersungkur di kaki Yesus Mengungkapkan kesedihannya secara terbuka tanpa malu-malu Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa sakitnya Melainkan datang kepada Yesus dengan kerendahan hati Dan iman yang mendalam Tindakannya menunjukkan bahwa dia percaya Yesus memiliki kuasa untuk meringankan bebannya Dan memberikan penghiburan di saat-saat peristiwa yang tergelap dalam hidupnya Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Kata-kata Maria mencerminkan imannya yang kuat kepada Yesus Bahwa kalau Yesus ada disitu saat itu Lasarus pasti tidak mati Maria percaya Tuhan akan membuat musisa menyembuhkan Lasarus yang saat itu sedang sakit Kata-kata Maria ini mencerminkan iman yang begitu kuat Dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian Dan seandainya Yesus saat itu ada disana saat Lasarus sakit Dia pasti akan menyembuhkan Lasarus Meskipun Lasarus saat itu sudah meninggal Maria tidak kehilangan harapan Dia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu Saudaraku Ketika Yesus melihat kesedihan Maria dan orang-orang yang bersamanya Yesus masgiul hatinya dan menangis Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35 Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Maka masgiulah hatinya Ia sangat terharu dan berkata Dimanakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Saudaraku Yesus bukan hanya menunjukkan empati Tetapi dia juga merasakan kesedihan yang sama dengan Maria dan orang-orang di sekitarnya Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memahami rasa sakit manusia dan ingin memberikan kelegaan Saudaraku yang diperkati Tuhan Kisah Maria memberikan pengharapan bagi kita di zaman sekarang ini Kisah Maria dalam Yohanes pasal 11 ayat 32 yang sudah kita baca Memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita yang sedang mengalami kesedihan dan kehilangan Kita belajar bahwa ketika kita dalam kesedihan dan beban yang berat Yang pertama Datanglah pada Tuhan Di tengah kesedihan kita boleh datang kepada Tuhan dengan terbuka dan berkata dengan jujur Dia memahami rasa sakit kita dan ingin memberikan penghiburan Di tengah kesedihan dan beban berat kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak sendirian Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan dia ingin membantu kita melewati masa-masa sulit ini Datanglah kepada Tuhan dalam doa Doa adalah alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan Tuhan Kita bisa berkata dengan jujur mengungkapkan isi hati kita Saat kita berdoa kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan meminta pertolongannya Tuhan selalu mendengar doa kita dan dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan Yang kedua Jangan batasi imanmu Iman kepada Tuhan dapat memberikan kekuatan dan pengharapan di saat-saat yang gelap Ketika kita tertekan dengan banyak persoalan Meskipun semuanya itu tampaknya mustahil Tetapi Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita Seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada situasi yang tampaknya serba tidak mungkin Semuanya tampak mustahil Masalah kesehatan yang kronis Kesulitan keuangan yang berat Atau hubungan dengan orang lain yang retak Di tengah situasi-situasi yang tidak mengenakan ini Mudah bagi kita untuk menjadi ragu akan pertolongan Tuhan akan perhatian dan kasih Tuhan Dan hal inilah yang membatasi iman kita Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa bagi manusia tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin Iman adalah percaya kepada apa yang tidak terlihat Ini adalah keyakinan yang teguh Bahwa Allah akan selalu bertindak sesuai dengan janjinya Bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan keluarnya pun Selama kita hidup dalam kebenaran Tuhan Maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita Iman yang besar bukan berarti kita harus mengabekan realitas yang ada di sekitar kita Justru iman yang besar memungkinkan kita untuk melihat situasi yang sulit Dengan perspektif yang berbeda Yaitu dengan cara pandangnya Allah Saudaraku apapun tantangan dan beban hidupmu sekarang ini Jangan biarkan keraguan dan ketakutan membatasi imanmu Percayalah kepada Allah dengan sepenuh hati Dan dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu Ingatlah bahwa bagi manusia tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan seringkali kami melihat situasi di sekitar kami dan kami menjadi merasa putus asa Kami melihat rintangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi Dan kami mulai meragukan akan kuasamu terjadi dalam hidup kami Ya Tuhan ampunilah kami atas keraguan kami Kami diingatkan dalam firmanmu bahwa engkau adalah Allah yang maha kuasa Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Kami mohon agar engkau membuka mata hati kami untuk melihat kuasamu yang besar dalam hidup kami Tolonglah kami untuk tidak membatasi iman kami dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami alami Tetapi untuk percaya bahwa engkau sanggup melakukan apapun yang engkau kehendaki Kami berdoa untuk musisat-musisat dalam hidup kami ya Tuhan Kami berdoa untuk hal-hal yang tampaknya mustahil Bagi hal-hal yang hanya engkau yang dapat lakukan Kami percaya bahwa engkau mendengar doa kami Dan bahwa engkau akan bertindak sesuai dengan kehendakmu yang sempurna Terima kasih Tuhan Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala tugas dan aktivitas kami Dalam studi dan pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Dalam usaha kami Dan dalam segala hal Tuhan akan berkati Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Dimanapun berada Yang saat ini sedang menderita sakit Kami mohon jamahanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami Yang sedang sakit Jamahan dan lawatan engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami Yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka Engkau memberikan kekuatan yang baru Engkau memberikan kelegaan Dan memampukan saudara-saudara kami Untuk dapat menyelesaikan masalahnya Persoalannya dengan baik Agar hidup mereka Boleh menikmati berkat-berkat kemurahanmu Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Terima kasih Tuhan Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Saudaraku Bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku semua Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat Yang akan menuntun hidup kita semua Roh kudus senantiasa menolongmu Dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku Saya sangat senang sekali dan berterima kasih Jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar mereka diberkati juga melalui renungan ini Terima kasih Saudaraku Sampai bertemu kembali Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!